Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Zemihak NIM E 2018-22-27 baik disini saya akan memperlanjutkan presentasi dari kelompok 10 jadi pembahasan disini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran siklus hidup produk jadi positioning dan strategi diferensiasi perusahaan harus berubah seiring dengan perubahannya produk, pasar dan berubah sepanjang siklus hidup produk atau produk lift dengan mengatakan bahwa sebuah produk itu mempunyai siklus hidup kita berarti mengatakan tentang 4 hal merekut yang pertama itu produk mempunyai usia yang keberatas yang kedua itu penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda setiap tahap mempunyai tantangan, peluang dan masalah yang berbeda bagi penjualnya yang ketiga itu laba naik turun pada berbagai tahap siklus hidup produk yang keempat produk itu memperlukan seni pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahun siklus hidupnya yang pertama yang akan kita bahas itu adalah siklus hidup produk jadi semakin besar kurva siklus hidup produk digambarkan berbagai berbentuk belt kurva ini umumnya dibagi dalam 4 tahap yang pertama pengenalan, pertumbuhan, kelebasan dan penurunan pengenalan prioritas pertumbuhan, penjualan lambat keempat ketika produk diperkenalkan di pasar tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk penelan produk yang kedua itu pertumbuhan jadi prioritas penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial yang ketiga itu kedewasaan penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial jadi laba stabil atau turun karena persaingan meningkat yang keempat ini penurunan penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis selanjutnya poin B itu siklus hidup gaya atau yang B siklus hidup gaya mode and fat jadi kita harus membedakan 3 kategori khusus siklus hidup produk gaya mode and fat jadi gaya gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia gaya ini muncul di bidang perumahan kolonial peternakan kopkot pakaian dan lain-lainnya jadi gaya dapat berdahan selama beberapa generasi dan menjadi tren yang datang dan pergi mode adalah mode adalah gaya yang populer atau diterima saat ini dalam bidang tertentu mode ini melalui 4 tahap yaitu perbedaan emulasi mode masal dan penurunan panjang siklus model sulit diperkirakan jadi salah satu sudut pandang adalah bahwa mode berakhir karena mereka mempresentasikan kompromit pembelian dan konsumen melalui mencari atribut yang hilang misalnya ketika mobil menjadi semakin kecil mobil akan menjadi kurang nyaman dan kemudian semakin banyak jumlah pembeli yang menginginkan mobil yang lebih besar penjelasan lainnya adalah bahwa terlalu banyak konsumen yang mengadopsi mode sehingga membuat yang lain berlalih penjelasan lainnya menyatakan bahwa panjang siklus mode ini tertentu tergantung pada sampai di mana mode itu memenuhi kebutuhan sebetulnya jadi konsisten dengan tren lainnya dalam masyarakat memuaskan norma dan nilai sosial dan tetap berada dalam batas teknologi seiring teknologi berkembang bagian selanjutnya C yaitu strategi pemasaran jadi tahap pengenalan dan keunggulan pelopor karena diperlukan waktu untuk menghasilkan produk baru mengatasi masalah teknis mengisi saluran penyalur dan mendapatkan penerimaan konsumen pertumbuhan penjualan cenderung lambat dalam tahap pengenalan jadi laba negatif atau rendah dan pengeluaran pengungsi mencapai rasio tertinggi terhadap penjualan karena kebutuhan untuk yang pertama itu memberi tahu konsumen potensial yang dua mendorong percobaan world book yang ketiga itu mengamankan distribusi digerai eceran perusahaan memfokuskan diri pada pembeli yang paling siap membeli biasanya kelompok berpenghasilan tinggi jadi hasil cenderung tinggi karena biaya tinggi perusahaan yang merencanakan untuk memperkenalkan sebuah produk baru harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar menjadi perusahaan pertama yang memasuki pasar dapat memberikan imbalan tapi juga berisiko dan mahal perusahaan dapat memasuk belakangan jika perusahaan dapat membawa teknologi kualitas atau kualitas kekuatan merek yang lebih unggul mempercepat waktu inovasi penting di zaman di mana eksklusi produk semakin pendek menjadi pelopor terbukti tidak merugikan salah satu studi sebelumnya menemukan bahwa produk yang produk yang terlambat muncul 6 bulan tapi sesuai anggaran menghasilkan rata-rata 33% jadi laba lebih rendah di dalam 5 tahun pertama mereka produk yang muncul tepat waktu tetapi 50% melebihi anggaran hanya memangkas laba mereka sebesar 4% jadi sebagian besar studi mengindikasikan bahwa pelopor pasar mendapatkan keunggulan terbesar perusahaan seperti contohnya ini kayak Coca-Cola Harmark dan Amazon.com itu membangun dominasi pasar yang bertahan lama Carpenter dan Nakamoto menemukan bahwa 19 dari 25% yang menjadi pemimpin perusahaan pada tahun 1923 itu masih menjadi pemimpin pasar pada tahun 1983 60 tahun kemudian jadi Robinson dan Min menemukan bahwa dalam contoh bisnis barang industri 66% itu pelopor bertahan setidaknya 10 tahun dibandingkan 48% berikut awal itu beri hal jangka bertahan suatu perusahaan poin selanjutnya itu D keunggulan pelopor jadi keunggulan pelopor ini mengadopsi awal akan meningkat nama pelopor jika produk itu memuaskan mereka jadi keunggulan pelopor ini kita kaitkan apa sumber keunggulan pelopor jadi pengadopsi awal akan mengingat nama pelopor jika produk itu memuaskan mereka padahal pelopor juga menatap atribut yang harus dimiliki kelas produk pelopor biasanya itu membidik di tengah pasar sehingga menangkan lebih banyak pengguna inersia pelanggan juga memainkan peran dan ada keunggulan produsen segala ekonomi kepimpinan teknologi hak patent kepemilikan aset langkah dan penghalangan lainnya untuk masuk jadi pelopor ini dapat memiliki pengeluaran pemasaran yang lebih efektif dan menimplati tingkat pembelian berlangkesumen yang lebih tinggi pelopor yang waspada dapat mempertahankan pemimpinnya untuk waktu sangat lama dengan melakukan berbagai strategi jadi suatu usaha itu perusahaan itu bisa bertahan lama apabila perusahaan berikut bisa mengatur strategi yang sangat baik dalam studi yang lebih baru TELIS dan GOLORDEN mengidentifikasi 5 faktor yang memperkuat kepemimpinan pasar jangka panjang jadi yang pertama itu pasar masal yang kedua itu kegigihan yang ketiga itu inovasi tanpa terus yang keempat ini komitmen keuangan yang kelima itu peningkatan aset baik lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu E strategi pemasaran atau tahap pertumbuhan jadi tahap pertumbuhan ini ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan panduksi awal mau menyukai produk dan konsumen selanjutnya mulai pembelinya jadi pesaing baru masuk tertarik dan peluang mereka memperkenalkan fitur produk baru dan memperluas distribusi jadi itu tata cara untuk pemasaran yang baik harga tetap tak berubah atau turun sedikit tergantung pada seberapa pemintaan peningkat usaha mempertahankan pengeluaran promosi mereka pada tingkat yang sama atau tingkat yang sedikit lebih besar untuk menyayangi pesaing dan terus mendidih pasar penjualan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pengeluaran promosi yaitu menyebabkan perbaiknya rasio promosi penjualan jadi lebih cepat dibandingkan penurunan harga dikarenakan efek pembelajaran produsen perusahaan itu harus mengamati perubahan dari tingkat pertumbuhan yang meningkat ke tingkat pertumbuhan yang menurun untuk menyiapkan strategi baru selama tahap pertumbuhan perusahaan itu menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat salah satunya yang saya akan sebutkan ini satu perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya yang kedua itu perusahaan menambah model baru dan produk bertarung flanker misalnya misalnya produk dengan ukuran rasa dan lainnya yang berbeda yang melindungi produk utama yang ketiga itu perusahaan memasuki segmen pasar baru yang keempat itu perusahaan meningkatkan cekupan distribusi dan memasuki saluran distribusi baru yang kelima itu perusahaan beralih dari iklan kesadaran bodoh ke iklan preferensi produk yang keenam itu perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli bentuknya yang sensitif terhadap harga tentunya mengadakan promosi gitu atau penumpulan harga diskon lanjut pada pembahasan selanjutnya itu strategi pemasaran atau tahap kedewasaan jadi pada tahap kedewasaan ini pada titik tertentu tingkat pertumbuhan penjualan itu akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif tapi ini biasanya lebih lama daripada tahap-tahap sebelumnya dan memberikan pertantangan besar bagi manajemen pemasaran sebagian besar produk berada dalam tahap kedewasaan dalam siklus hidup jadi pada tahap kedewasaan ini dibagi menjadi tiga fase yaitu pertumbuhan pertumbuhan kestabilan dan kedewasaan yang terkikis dalam fase pertama tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun titik tidak ada saluran distribusi baru yang harus diisi kekuatan persaingan baru juga muncul pada fase kedua penjualan itu mendatar pada basis perkapita karena kejunahan pasar sebagian besar itu konsumen potensial telah mencoba produk dan penjualannya masa depan diatur oleh pertumbuhan populasi dan meminat permintaan dari penggantian suatu produk dalam fase ketiga itu kedewasaan yang terkikis tingkat penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain fase ketiga ini kedewasaan memberikan tantangan terbesar perlambatan penjualan menciptakan kelebihan kapasitas dalam industri yang menyebabkan persaingan yang lebih kuat jadi pesan yang cepat untuk menemukan jeruk mereka sering melakukan penurunan harga meningkatkan iklan serta promosi dagang dan konsumen itu tata cara mereka untuk menarik konsumen banyak agar barang atau suatu produk mereka itu bisa laris mereka itu meningkatkan anggaran R&D untuk mengembangkan perbaikan produk dan perluasan ini jadi mereka melakukan kesepakatan untuk memasuk merek pribadi goncangan dimulai dan pesaing yang lebih lemah menyingkir pada akhirnya industri akan terdiri dari pesaing yang mapan dengan bergerak dasarnya adalah mendapatkan atau mempertahankan pangsa pasar jadi pesaing yang kekurangan modal atau kalah strategi itu akan kalah saing dengan pesaing yang memiliki modal yang besar dan punya strategi gitu dalam pemasarannya tiga cara yang bermanfaat yang berpotensi mengubah arah jalannya merek adalah motivasi pasar motivasi produk dan motivasi program pemasaran jadi motivasi pasar perusahaan itu dapat berusaha memperluas pasar untuk merek dewasanya dengan menghitung-hitung dua faktor yang membentuk volume penjualan volume sama dengan jumlah pengguna merek dikali tingkat penggunaan pengguna yang kedua itu motivasi produk manajer juga berusaha merangsang penjualan dengan memotivasi karakteristik produk melalui perbaikan kualitas perbaikan fitur atau perbaikan gaya perbaikan kualitas ini bertujuan meningkatkan kinerja fungsional produk produsen seringkali dapat mengalahkan pesaingnya dengan meluncurkan produk baru dan lebih baik jadi perbaikan fitur bertujuan menambahkan fitur-fitur baru seperti ukuran berat bahan aditif dan aksesoris yang memperluas kinerja produk fleksibilitas kenyamanan atau kenyamanan keamanan dan kenyamanan jadi perbaikan gaya bertujuan meningkatkan daya tarik estetik produk selanjutnya itu modifikasi program pemasaran manajer produk juga dapat berusaha merangsang penjualan dengan modifikasi elemen program pemasaran lainnya mereka itu harus mengajukan pertanyaan berikut yang pertama harga distribusi iklan promosi penjualan penjualan personal layanan pada poin terakhir yaitu poin G strategi pemasaran atau tahap penurunan jadi pada poin ini penjual itu menurun karena sejumlah alasan meliputi kemajuan teknologi perubahan selera konsumen dan meningkatkan persaingan domestik dan luar negeri semuanya itu dapat menyebabkan kelebihan kapasitas peningkatan kepermotongan harga dan harga pengikisan laba ketika penjual dan laba menurun sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar perusahaan yang tersisa mungkin mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan mereka dapat menari diri dari segmen pasar yang lebih kecil dan saluran dagang yang lebih lemah dan mereka dapat memotong anggaran promosi mereka menurunkan harga lebih jauh lagi jadi maksudnya ini ketika suatu perusahaan perusahaan A ini punya produk 1,2,3 produk 1,2,3 salah satu dari produk 1,2,3 ini kalah saing dengan produk dari perusahaan lain jadi biasanya perusahaan itu menarik produk yang satu ini agar anggarannya itu mengurang sehingga perusahaan ini bisa mengurangi anggarannya dan bisa anggaran yang dikurangi itu bisa dialihkan ke anggaran yang lebih banyak maksudnya lebih banyak ini ketika suatu produk 2,3 itu laris jadi anggarannya dilarikan ke produk kedua dan tiga untuk sebagai modal lebih banyak lagi jadi masalah yang selanjutnya masalah pengusaha adalah merancang produk yang optimal bagi pasar ini ada tiga pilihan yang pertama yaitu perancangan produk baru untuk memenuhi preferensi salah satu sudut pasar strategi ciruk tunggal yang kedua yaitu meluncurkan dua atau lebih produk sekaligus untuk menangkap dua atau lebih bagian pasar-banyak ciruk ciruk ini keuangan yang ketiga ini merancang produk baru untuk pertengahan pasar seragis pasar masal jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya dan teman saya yang di awal itu keputusan positioning atau pemosyian merek atas identiti perbedaan yang ideal untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat sesuatu yang harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan konsumen dalam membuat pilihan merek jadi seperti titik perbedaan POD adalah asosiasi untuk dengan merek yang juga dipegang kuat dan sering direvaluasi oleh konsumen titik paritas POP adalah asosiasi yang tidak mesti unik terhadap merek tetapi mungkin dibagi dengan merek lain jadi asosiasi yang dipandang perlu oleh konsumen terhadap penawaran produk yang sah dan kredibel dalam kategori tertentu asosiasi titik paritas kompetitif ini adalah asosiasi yang dirancang untuk menghilangkan titik perbedaan pesaing kunci keguguran kompetitif adalah diferensiasi merk yang relevan konsumen harus menentukan sesuatu yang unik dan berarti tentang penawaran pasar jadi perubangan dengan faktor-faktor yang seperti personal saluran atau citra karena kondisi ekonomi berubah dan kompetitif bervariasi perusahaan biasanya menganggap perlu untuk merumuskan strategi pemasaran teknologi bentuk produk dan merek juga mengalami siklus hidup dengan tahapan yang berbeda urutan umum dalam siklus hidup ini adalah pengenalan pertumbuhan kerewasaan penurunan jadi mayoritas produk saat ini berada dalam tahap kerewasaan setiap tahap dalam siklus hidup produk memperlakukan strategi pemasaran yang berbeda-beda tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba minimal jika berhasil produk memasuki tahap pertumbuhan laba yang meningkat lalu diikuti tahap kerewasaan di mana pemertumbuhan penjualan melambat dan laba stabil terakhir produk memasuki tahap penurunan tugas perusahaan dan mengenifikasi produk yang benar-benar lemah pengembangkan strategi bagi seproduk membuang produk yang lemah dengan cara meminimalkan sumbangsi bagi laba karyawan dan pelanggan perusahaan seperti produk pasar berevolusi melalui empat tahap kemunculan pertumbuhan kerewasaan dan penurunan sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat dan pengucapan yang salah kurang lebihnya semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh